RSD Subandi Jember memiliki klaim kepada BPJS Kesehatan sebesar 24 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Namun sejauh ini yang sudah disetujui baru 11 miliar. Demikian disampaikan Direktur RSD Subandi Jember, Hendro Sulistio. Hendro menjelaskan jika dihitung klaim penanganan COVID-19 yang diajukan kepada BPJS Kesehatan mencapai 24 miliar. Namun banyak klaim yang diajukan tidak disetujui oleh BPJS karena ada beberapa syarat yang tidak memenuhi untuk kasus COVID-19. Padahal pihaknya sudah mengeluarkan resources dalam jumlah yang cukup banyak sehingga mengakibatkan RSD Subandi mengalami kerugian. Bahkan untuk klaim sebesar 11 miliar yang sudah disetujui juga belum seluruhnya dibayar. Sebab proses verifikasi oleh BPJS sangat ketat sehingga berkas masih akan diteliti satu per satu. Dan ruangan non-COVID lebih banyak. Kami lebih suka non-COVID. Jadi kalau kami disetujui COVID-19 tidak mungkin karena COVID-19 sangat rumit klaimnya dan cenderung tidak terbaik. Contohnya dari 2023 M yang kita ajukan baru dibayar 11 M, kurang dari 50%. Padahal resursus yang kita keluarkan juga banyak. Ya, otomatis operasional akan terganggu dan lain-lain. Makanya kami berharap dari yang non-COVID-19. Untuk pendapatan layanan umum, Hendro menjelaskan terjadi revisi target yang semula sebesar Rp217 miliar turun menjadi Rp177 miliar. Dari target tersebut hingga bulan Oktober sudah terpenuhi Rp167 miliar dengan nilai piutang sebesar Rp7 miliar serta hutang sebesar Rp8 miliar.